yo kompa mesin selamat malam sobat-sobat dan susu hobgaming kita balik lagi di game adliro sorry banget baru bisa buat video karena ini baru nyampe rumah ya jam segini harus buat video dan harus ngedit juga jadi sorry banget kalau videonya enggak ada atau videonya telat oke sebenarnya ini udah baru pulang dan pengen pengen mandi pengen tidur cuman karena tadi kita punya Ia baru ya soul perfection jadi gua juga sama sekali enggak tahu soul perfection tadi baru dapat informasi di discord sama suh bocil dia udah nyoba tempat dia kata dia sih bagus ya cuman gua juga belum nyobain di akun gua sendiri jadi ayo kita coba ya yang pertama kita lihat soul perfection gua mau lama-lamanya kita langsung biar gua biar gua bisa cepet mandi konsumsi material yang diperlukan untuk mau enhance atau memperkuat hero awakennya dan soul merging progress di soul perfection yang kedua ketika soul merging progressnya udah full basic attribute attack HP speed dari hero yang sudah awaken itu akan di enhance atau diperkuat secara acak soul perfection is available a soul perfection itu bisa didapatkan kalau atribut tears itu sudah diperkuat ke titik tertentu ya jadi ntar kita lihat bareng nggak tahu gua punya copy yang cukup apa enggak awaken tier awaken attack plus awaken HP dalam kurung awaken speed matematika guys otak lagi ngamain the display awaken speed value is rounded down oke tiga ketika soul is successfully diperfected diperfected ketika sudah successful diperfected hero awaken itu akan di upgrade ke level yang lebih tinggi hanya awaken hero yang di minus ke atas yang bisa diperfektkan soul nya dan hanya hero bintang 5 doang emang hero bintang 4 bisa di awaken kan enggak ya akan bikin yang bisa dikonsumsi sebagai material oke nah lima ketika material hero awaken itu lebih tinggi atau setara dengan hero yang dipilih maka akan mendapatkan ekstra merging merging progress kemudian kalau material hero tersebut sama dengan hero yang dipilih soul merging progress akan di akan naik 10% apa itu soul merging progress sama ekstra merging progress astaga soul if you continue kalau kamu kalau kita continue atau melanjutkan soul merging process ketika progress of soul perfection itu sudah maksudnya udah soul perfection udah bisa soul perfection terus kita terus buat soul merging soul merging hanya akan ada beberapa part yang yang bisa di part of Exceeded progress will be reserved Oh hanya bisa beberapa bagian yang bisa dinaikin gitu maksudnya ya ah nggak tahu lu ngerti jadi mendingan kita langsung aja nggak tahu gua bilang ya nggak tahu gua dalam kereta tuh hanya tadi beliin beli kopian hanya untuk buat video ini gue beli tadi di auction house hanya untuk mau buat video sekarang jadi nggak tahu cukup apa enggak dengan con dengan Starry James go yang sekarang tapi ayo kita lihat yang pertama ayo kita lihat kalau misalnya kita pakai B minus ya kalau kita pakai B minus susu bisa lihat gua udah beli beberapa vulkan disini hanya untuk video oke aja untuk konten demi konten eh disini up-up-up semua ya meskipun itu vulkan gua nggak ada kopian B minus untuk si lemak tapi kita dapat up-up-up semua disini kalau kita bisa lihat awaken tier B minus kalau kita menggunakan basic merging 10 bonus merging 40 merging up 240 merging up merging with the same hero will increase the final merging progress basic merging ditambah bonus merging kali 10% gitu maksudnya kita punya misalnya kita punya B minus I lemak dia butuh 25 poin untuk bisa disolve perfection 4 kali lumayan butuh banyak kopi kalau gitu misalnya nih kita naikin kamu B minus sama-sama B minus ya kita dapat 50 poin dan langsung full kuningnya ya langsung full terus ada di bawahnya tuh awaken attack 3761 ada tanda plus tanda-tanda atas di samping kanannya itu artinya dia karena udah lewat merging prosesnya itu dia bakal dapat tambahan poin disitu ya meskipun itu beda hero yang dipilih gua pilih as model dan untuk naikin si I lemak kalau misalnya kita masukin itu kita masukin B misalnya B kamu atau kamu 140 poin jadi lebih gampang naikin kopian B minus ke B ya Hai berapa nih gua punya misalnya kita punya B satu B aja kita udah bisa naikin ke 140 poin kalaunya dia cuman butuh 25 poin artinya dari B kita butuh berapa kita nggak perlu terlalu banyak dia untuk bisa naikin yang B minus ke B worth it apa nggak sih apa kita tinggal beli ka beli kopian B di soul soul auction house di soul auction di auction house maksudnya Ayo sekarang kita pindah ke hero yang B kamu Vesa Vesa butuh berapa 33 poin aja ya hmm berarti kita bisa naikin misalnya kamu nih Oh dia cuman dapet 10 poin Hai wait Hai dia cuman dapet 10 poin Hai kalau I lemak Ayo kita sama-sama B minus misalnya lima puluh poin Oh wow tapi nggak ada tulis lima puluh disini yang mana lima puluh basic merging sama bonus merging gitu Hai dari mana dia bisa dapet lima puluh Hai jelaskan dikomen Oh gaming otaknya lagi lagi error sepapas basic merging ditambah bonus merging gitu basic merging ditambah bonus merging tapi cuman ditulisnya disitu kalau kita merging dengan hero yang sama baru bisa ada basic merging tambah bonus merging ini kan I lemak kita mergingnya pakai asmodel the Dauntless lewat ya yang ngerti tolong dikomen next aja kita cek yang punya gua B plus ya nggak berubah sama ya 10 40 28 112 misalnya kita naikin pakai asmodel harusnya kita dapat 10 ya kita dapat 10 poin dia butuh berapa 310 310 banyak banget dan 4 kali 310 1 B minus 1 B minus tuh harganya berapa ya kalau misalnya kita ke soul away soul action house terus kita ke market terus kita cari B minus B minus misalnya B minus apa aja lah boleh ya B minus filter B minus confirm 24 murah sih eh jangan jangan lihat yang ini ini pasti harga-harga harga-harga ini ya coba kita lihat kita langsung ke buyout mahal 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 ya ujung-ujungnya 216an ya ujung-ujungnya ya 216 atau 200 nih misalnya nih kan misalnya nih 200an coba kita lihat yang W kentir ya 250 uh apa itu B minus Vesa 1340 bro stop itu kemahalan 200 ya sekitar 200an oke sekitar 200an kita hitung 200 200 kita harus dapat poin berapa kita harus dapat poin B minus itu kan 10 200 setiari gems dapetin 10 loh kita perlu berapa nih 310 310 eh 1 B minus harganya 200 kan itu cuma dapat 10 poin ya kan berarti harus 31 kali 200 kali 31 ya kan 6200 men 6200 kita perlu perlu untuk beli 6200 setari gems ya untuk naikin ke soul perfection 1 soalnya disitu ada 4 kali soul perfection coba kita kali 4 24800 sama aja dengan harga satu hero E minus di giant killer di soul awaken lebih murah dikit sih gue gak tau ini bener bagus apa enggak ya tapi kalau dari hero yang yang C B minus misalnya nih kita akan main 1 kamu misalnya kan kita naikin soul merging lah naik berapa tuh kira-kira 3761 kan 3761 naik coba 3761 3996 3038 ya bagus coba naikin lagi misalnya kamu jangan-jangan deng kamu misalnya kan wah 140 poinnya tuh ini dong ya demi konten demi konten soalnya itu kan soul perfection tadi 4 kali kan ini jadi 2 kali coba aja demi konten ya the progress required soul perfection is about to reach only 50% of the exit progress will be received continue anyway jadi kita udah bakal masuk ke soul perfection terus akan cuman ada 50% dari poin yang bisa disimpan continue anyway demi konten let's go gue gak menyarankan susu untuk melakukan ini tapi demi konten untuk susu semuanya liat attacknya bertambah hp-nya bertambah confirm dan untuk naikin B- ke B kita butuh B- 5 kobe oh ya ini pasti mereka pasti beli B- yang apa aja ya kan gak perlu hero hanya apa yang penting B- gitu kan dibeli di biting price atau poinnya meningkat sih cuman coba kita main di vulkan kita ya 310 point masukin vulkan 1 soalnya semuanya ada tulisan vulkan up 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 gitu ya cuman kalo kita pilih 1 pun dia cuman dapet 31 point itu B loh B vulkan 31 point ada B- gak sih B- vulkan 11 point kok bisa 11 padahal gue pilih hero yang sama loh basic merging 10 bonus merging 40 harusnya gue dapet bonus merging gak sih basic merging tambah bonus merging berarti 10 tambah 40 50 dibagi 10% cuman naik 11 1 2 3 1 31 guys ini demi konten gue gak menyarankan kalian untuk melakukan ini ya ini demi konten aja itu pun belum nyampe ke 180 belum nyampe ke 310 cuman 185 doang dan kita gak bisa naikin kekuatan vulkan kita 185 kesimpulannya gue bisa gak ngambil kesimpulannya susu bisa beli hero B- di di apa itu auction house sorry susu bisa beli hero di auction house B- hero apapun itu terus masukin dan perkuatlah hero-hero B- kalian atau B kalian misalnya nih Vesa butuh berapa 33 poin doang beda banget ya dari B- itu cuman berapa B- tadi cuman berapa tadi ya gue lupa mana B- ada lagi gak sih B- cuman 25 poin butuh terus B itu butuh 33 poin tapi kalau kita udah masuk ke B- itu 310 poin itu poinnya tuh terlalu meningkat terlalu drastis guys terus kita butuh 4 kali untuk full progress kita bakal lihat well-well di luar sana yang melakukan ini gue tadi habisin duit berapa untuk ini gue habisin duit 100 dolar untuk beli kopian untuk beli berapa kopi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi gue udah pake berapa 8 8 kopian jadi gue bisa bilang apa ya mungkin gue bisa bilang kalau Suzu pengen naikin B- kekuatan B- sekalian yang kayak gini-gini ya kan atau naikin kayak tadi silahkan ya mungkin bagus untuk naikin sedikit angka-angkanya tuh bisa jadi lebih bagus ya mungkin worth it tapi kalau udah nyampe ke B+, mendingan tunggu aja ya mendingan Suzu tunggu sampe beruntung atau pake yang free sampe dapet B gitu kan B itu B- baru pake disini ya daripada kita harus beli B di auction house terus kita masukin kesini untuk B+, gue gak tau kemungkinan pemikiran gue akan berubah nanti kalau misalnya ini jadi lebih bagus tapi untuk sekarang kalau menurut gue bagus untuk hero yang B- atau B sedangkan kalau udah B+, apalagi kalau emang bener-bener kita butuhin A- untuk naikin B+, ke A- kalau menurut gue mending kita kumpulin duit untuk beli langsung di auction house yang A- giant killer ini terlalu tapi ada keberuntung ada ada untungnya juga sih disini kalau gue bisa bilang misalnya kita pake free free token terus kita dapet B kita masukin pelan-pelan disini masukin pelan-pelan disini pokoknya sampai penuh butuh berapa lama kita gak tau tapi masukin pelan-pelan ya artinya susu gak perlu dapetin gak perlu kumpulin duit sebanyak-banyak berapa belas juta hanya untuk hero giant killer hanya mengandalkan keberuntungan suhu-suhu di free token kalau susu-suhu beruntung untuk dapet kopian B kalau menurut gue sih ya ada lah ini pasti well-well di luar sana ini lebih ke untuk well ya sama kalau susu-suhu yang pengen memperkuat B minus B susu-suhu semuanya untuk jadi punya status yang lebih bagus silahkan silahkan gunakan steady gems kontrak steady gems untuk auction house tapi kalau gue sih gak terlalu hype gue gak tau kenapa gue gak terlalu hype untuk sekarang untuk sekarang sama soul perfection ya kita punya banyak cara untuk memperkuat akun gue lebih ke treasure train jujur ya jadi itu aja untuk soul temple khususnya soul perfection gimana menurut susu silahkan di komen di bawah ada susu yang gak setuju dengan ide gue silahkan di komen kasih tau saran biar siapa tau gue bisa oh iya mungkin itu benar gitu kan atau mungkin ada susu yang setuju silahkan di komen di bawah ya itu aja untuk konten hari ini semoga susu-sumah tribu dengan video persen tetap sihat semangat 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 semangat